Intro Halo, berjumpa dengan saya Abang Dibisa Tutorial Desain Jadis AsaStudio.org Saat ini saya mau melanjutkan pembahasan komputer, pengenalan komputer dasar dan disini saya mau membahas sedikit tentang komponen komponen komputer Oke, secara garis besar kita sudah tahu bahwa komputer memiliki dua perangkat besar yaitu hardware dan software disini saya akan menjelaskan sedikit tentang hardware disini saya mempunyai rangkaian komputer semacam ini, disini ada keyboard lalu disini ini adalah song card, saya memakai N audio dan disini ada monitor, saya memakai LCD, monitor dan CPU secara garis besar hardware dibagi ke beberapa poin penting seperti tadi dan di dalam CPU kita mempunyai banyak komponen lagi dan kita akan mengenalnya nanti setelah kita masuk ke pembahasan instalasi OS operasi sistem instalasi operasi sistem yaitu mungkin Windows oke disini keyboard berfungsi untuk memberikan karakter-karakter yang kita butuhkan untuk kepentingan kita misalnya membuat curat undangan atau apapun itu dan song card itu berfungsi untuk menampilkan audio memutar audio memperdengarkan audio lalu disini ada monitor dimana monitor berfungsi untuk semua tool-tool kontrol kita bisa mengontrol dengan mouse dengan melalui interface melalui tampilan dan semua perangkat di Windows semua software di Windows hardware pun juga akan memiliki tampilan di monitor sini oke lalu di CPU di CPU kita mempunyai banyak komponen disitu ada prosesor disitu ada memori disitu ada hard disk dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri untuk mengolah data yang berasal dari banyak komponen lain intinya seperti itu jadi saat kita mempunyai komputer berarti kita mempunyai semua komponen yang dibutuhkan sehingga komputer kita bisa dinyalakan intinya seperti itu dan hard disk kita mempunyai hard disk semacam ini bentuknya fungsinya hard disk untuk menyimpan semua data software yang kita butuhkan kita install dan disimpan di hard disk fungsinya seperti itu hard disk penyimpanan data baik itu aplikasi atau data kita data mentah seperti itu lalu disini saya ada CD room jika Anda perhatikan seperti ini kita bisa mengambil data dari CD kita bisa memberning data di CD lalu kita ambil lagi dengan CD dan alatnya adalah CD room oke seperti itu lalu di sana disitu ada kipas besar di tengah-tengah itu adalah prosesor dimana prosesor adalah otak semua dari komputer dan kecepatan komputer sangat diprioritaskan di prosesor jadi ini adalah otak semakin otaknya semakin cepat maka komputer kita juga akan semakin cepat lalu di sebelah kanannya sedikit itu ada tipis itu adalah memori memori adalah kemampuan komputer untuk mengambil data jika komputer kita mempunyai 1 giga memori minimal kita bisa membuka beberapa aplikasi yang kapasitasnya sekitar 1 giga mungkin semacam itu penjelasan dan disini saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak karena akan menimbulkan kebingungan bagi anda yang pertama di komputer dan disini saya hanya mau mengenalkan bagaimana komputer bisa bekerja dengan beberapa perangkat tadi dan perangkat itu harus ada intinya seperti itu dan oke mungkin selanjutnya saya akan membahas software dan bagaimana software itu bisa dimasukkan ke komputer kita oke mungkin sekian tutorial dan sampai juga di tutorial selanjutnya jika anda menyukai tutorial yang sudah saya buat pastikan untuk subscribe di youtube saya dan pastikan untuk kunjungi saya studio karena saya akan menambahkan banyak tutorial di sana oke sampai jumpa di materi selanjutnya salam selamat menikmati